Assalamualaikum, hai sobat famcation, salam kenal aku gadis Jadi hari ini aku mau kasih info keuntungan apa aja sih Kalau kamu menginap di hotel safarinya langsung Hotel safarinya berada di dalam safarinya ya Jadi kita di depan harus melewati gerbang utama dulu nih Untuk masuk ke safari Dicek suhu, cek berlindungi, cukup satu orang yang mewakili Aku ke safari hari Jumat sampai jam setengah 10 Untuk pembelian tiket langsung ke resepsi anis hotel safari Dan proses check-in bisa dilakukan ketika pulang dari safari Sebenernya bisa jam 2 sih Tapi kan karena ke safari pasti main dulu baru istirahat ke hotel Jadi check-innya itu ketika mau pulang dari safari Di safari ini memiliki hotel dan villa yang bangunannya itu bikin menarik perhatian Lalu ada fasilitasnya itu oke banget nanti kita lihat ya Oh ya untuk informasi, safari sudah disediakan bis khusus rombongan Atau pengguna yang tidak memakai kendaraan bermobil Untuk berkeliling ke safari Jonai Ini kelebihan beli tiket tamu hotel yang pertama harga lebih murah 170 ribu per orang Yang biasanya nih harga normalnya 230 sampai 255 per orang Bisa masuk tamu safari 2 hari Menyesuaikan tanggal check-in dan check-out hotel Untuk satu gelang tiket bisa dipakai nekuhana permainan 2 kali Kalau tiket normal nih hanya bisa nekuhana 1 kali Nah menginap di kamar ini bisa dapet 3 Nah berarti kelebihannya kita harus bayar normal ya Tapi kalau kamu menginap di filangnya bisa dapet lebih dari 3 itu Setelah pembelian tiket ke resepsionis langsung tuh Kamu bisa jalan-jalan ke dalam safarinya Biasanya di hari pertama aku ke safari Jonai Baby Zoo dan wahana permainan Hari kedua baru ke tengah safari Sampai ke area panda dan saw Tapi tuh ada reviewnya di deskripsi box aku ya Ini terpisah ini khusus untuk hotelnya aja reviewnya Yakin deh guys kalau ke safari itu gak cukup satu hari Untuk eksplor ke seluruh fasilitasnya Nah ini langsung aja balik ke videonya Kamarnya tuh di dalamnya ada kamar mandi Yang udah ada water heaternya Dua handuk disediakan kos gigi Odor sabun mandi dan sampo cair Lalu di dalamnya ada hot water Kulkas kecil gelas Dua kuah minuman kopi teh Dua kasur single yang bakal nanti aku dempetin BTW nih aku satu kamar ini nginep 4 orang dewasa dan 2 anak loh Kalau dibilang boleh gak? Sebenernya pasti gak boleh Tapi kalau kalian gak bilang gak akan ditegur kok Disini juga ada TV, lemari baju, maja kerja, safa kecil dan balkon kecil Alasan aku kenapa ya ngambil tipe deluxe ini Karena hanya tempat singa aja guys buat tidur Selebihnya kita main ke safari Safari kan buka dari jam 9 sampai jam 5 sore Jadi pulang dari safari kita istirahat sebentar Nyari makannya ke atas Ke bumi aki Terus kalian menikmati suasana dingin puncak bogor di malam hari Ini dia suasananya di hotel safari Ketika lagi malam hari Pokoknya ini remang-remang Sebenernya kalau menurut aku pencahayaannya tuh kurang Tapi enak banget kalau ini tuh malam dingin banget Dan disini tuh area bakal yang kita lewati nanti siang hari untuk sarapan Pokoknya ini indah banget deh pemenangannya Nanti aku tunjukin di siang harinya Selamat pagi teman-teman Ini dia suasana di Balkon Hotel Taman Safari di pagi hari Oh iya aku nginep di kamar ini Harganya 800 ribu per malam Include dengan 2 sarapan Dan ini suasana depan hotel di pagi hari Karena lagi musim hujan Kesini jangan lupa bawa jaket dingin banget Aku aja udah pake double-double Tetep aja berasa dinginnya Lalu disamping hotel Ada tempat duduk sambil menikmati burung pelikan Kalian tau gak sih? Anaknya nih burung pelikan itu gak kabur kemana-mana loh Mereka disitu aja gitu Oke aku mau masuk ke area karavan Disini ada area villanya Safari Dan kita juga breakfast di daerah sini Suka banget sama suasananya Sejuk, syahdu dan bagus deh Kalau buat foto-foto cantik Lalu ada danau dan perahu bebek Nah jadi nih di sebelah kiri ke arah restoran Sebelah kanan ke arah villa-villa lain Nah jadi aku mau tunjukin dulu villanya ya Yang tadi aku bilang Konsep villanya tuh ada yang kayak di mobil Dengan miniatur berbagai hewan Terus ada juga area yang villanya itu Konsepnya minimalis Lalu konsep yang homey banget Kayak kamar jadul Villa jadul Terus ada juga yang kekinian Kayak rumah pohon dan rumah minimalis Disini juga dilengkapi dengan playground kecil Banyak pohon pinus yang tinggi-tinggi banget Lalu ada area danau-danauan juga nih Terus habis itu berasa asri di kelingi gunung Jadi berasa emang dingin banget Siapa sih yang gak mau nginep di villanya safari Apalagi yang villa treehouse Dia punya perosotan untuk menuju ke lantai satunya Dan sekarang aku sambil jalan mau menuju ke treehouse Kalo punya rezeki aku tuh mau banget tau kesini Nginep disini bersama keluarga Karena pasti seru banget Jadi untuk nginep disini guys Range-nya itu dari harga 1 juta Sampai 4 juta per malam Kalo weekend nih Hotel dan villa safari disini tuh Belum-belum rame banget Kayaknya gak Kalo step kesini tuh selalu penuh Jadi harus jauh-jauh hari sebelum Kita mau jalan-jalan tuh udah harus Booking dulu Mungkin safari ini tuh rame Karena kita nih bisa bebas 2 hari ke safari Dan biaya tingkatnya tuh lebih murah Dibandingkan kalo kita gak nginep disini Sebenernya nih ada yang kepengen banget Yaitu nginep di villanya paling atas Karena gunungnya tuh kelihatan bagus banget Pasti jauh lebih dingin dibandingkan disini Nah tapi nih untuk menuju ke sana Harus hati-hati banget Nah sekarang aku mau menuju ke sana Jadi jalanannya tuh hanya bisa satu arah Lalu ini tuh deket banget sama Di area bisnya Pokoknya ini di atas Menuju ke atas tuh Masya Allah pemandangannya tuh bagus banget Jadi tuh bener-bener Kita kayak berada di atas gunung Tapi sayang aku gak bisa Sampai villanya Karena jalanannya tuh lagi diperbaiki Jadi aku berhenti di jalan Dan menikmati sebentar Sepanjang gunung yang terlihat Setelah itu baru kita turun Jadi jangan kemana-mana Karena habis ini aku mau tunjukin Ada makanan apa aja sih Ya kita sambil mau sarapan Di buffetnya Safari Ikuti aku terus ya Jangan kemana-mana Di dekat restoran safari ada lapangan Lalu di sebelahnya tuh bisa menunggang unta dan kuda poni Di dalamnya ada kolam berenang Lalu ada jacuzzi juga Nanti kita lihat ya di dalamnya kayak apa jacuzzi nya Pokoknya bagus banget Jadi untuk menuju ke restorannya tuh Kita kayak disuguhi dengan pemandangan pohon pinus yang tinggi-tinggi banget Ih bikin syahdu banget Jadi langsung aja kita masuk Jadi satu kabar kan hanya dapet 2 orang yang makan Jadi harus tambah lagi nih 100 ribu per orang Pasti yang kesini aku cari yang pertama adalah salad cornernya Karena lengkap banget jadi suka Lalu disini ada soto Iya ini kayaknya soto Lalu sebelahnya ada gorengan Ada bubur Lalu ada minuman infus water Halo ada buah-buahan dan kue-kuean Disini ada aneka sereal Dan susu putih coklat Lalu disini ada omelette telur Bisa request juga Telur cepok Dan ini adalah peras mananya Kayak ada yang bihun Ada nasi goreng Nasi putih Dan ini dia adalah area yang Sampingnya itu ikan Aquarium ikan gitu Dan disini tuh ada Kayak aliran sungai Enak sih di belakang ini Tapi PRnya adalah jauh guys Untuk ambil makanannya Jadi aku tuh males banget Disini akhirnya aku memutuskan Untuk ngambil yang Dekat area kolam Dan emang kebetulan lagi rame banget sih Terus disini juga ada monyet hitam Tapi gak keliatan guys Sempet keliatan sama aku Eh pas mau di-take video Malah ngumpet ke dalam rumahnya Nah ini aku lupa nge-take Disini tuh ada Spaghetti Tomat Kentang Lalu disebelahnya kentang ini Ada roti bar Ih pokoknya enak banget Terus ada roti unyil juga Dan roti unyil ini cepet banget Abis loh Jadi kalau kesini tuh Harus banget cepet-cepet Kalau gak Kehabisan Sebenernya nih Aku tuh kan mau nyari tempat Yang deket sama Breakfastnya ya Maksudnya Makanannya Dan alhamdulillah Akhirnya dapet nih Di sampingnya Kolam Berenang Alhamdulillah Nara gak rewel Soalnya karena hari ini Kita mau langsung Setelah makan Langsung ke safarinya lagi Nah ini dia Kolam berenangnya Dan aku menunjukin Cacuzzi nya Disini tuh Ada kayak air mancur gitu Buatan apa asli ya Kayaknya sih buatan ya Soalnya ke kolam Berenang nyambung gitu Kebetulan banget nih Cacuzzi nya dulu tuh Masih buka ya Kan anget ya Cacuzzi itu Tapi sekarang itu Lagi tutup Dan disini ada tulisan Bayar sih Per 30 minit berapa tuh 200 ribu apa 20 ribu apa Aku salah liat ya Dan di lalu nih Aku mau jelasin juga Disini Hotel safari ini Menyediakan golf car Juga untuk Bulak balik ke hotel Dan parkiran Katambahnya sih Kalau setiap weekend Jam 1 siang ke atas Suka susah Dapet parkir Jadi dia nyaranin Buat nyewa ini Khusus nyewa Yang dari hotel Dapet potongan lagi Jadi yang harga 850 Bisa seharian Ini hanya 500an Tapi lagi-lagi Aku mengirit aja ya guys Gak apa-apa Sabar aja Nunggu sampai Dapet parkir Di setiap spot Yang aku mau turun Oke teman-teman Segitu dulu ya Jangan lupa Untuk cek review Lengkap aku Ketaman safari Kalian insyaallah Cukup lengkap banget Aku kasih info Tentang safari Saking dulunya nih Langganan kesini Setiap bulan Sebelum punya anak Tapi setelah punya anak Mulai lebih eksplor Kewisata yang lebih murah Mohon maaf Lahir dan batin Jangan lupa untuk Subscribe Like, Comment See you next video Bye bye semuanya Wassalamualaikum